Intro Oke guys, balik lagi di channel gue, Chris Lutita, channel GSL Ini tetap di SNSD atau Girl Generation ya guys ya Ini ada 2 medley, gue gak tau ini medley apa, back to back Ya gue gak tau guys ya Ini judulnya Flyers sama G Ini maksud gue ini OGG apa G Apa gue belum pernah dengar Ini udah tour ketiga Love and Peace in Japan guys Ini juga, oh ini baru di upload tahun 2021 guys ya Tapi gue gak tau disini tahun berapa mereka konser waktu itu guys ya Ya gak tau guys, disini gak ada tulisan lebih lengkap nih Kalau G itu the first Asia tour concert in the new world guys Waktu itu guys ya Ini juga SM Entertainment, iyal jelas guys Oke sebelum kita mulai, kita intro guys, cepat Oke kita lihat guys, ini konser tahun berapa gue juga belum tau Mungkin tapi dengan lihat kualitas videonya Masih dari kostum-kostumnya mereka itu udah kelihatan biasanya itu jadul apa baru guys ya Tapi sebaru-baru SNSD itu kita bicara mungkin 3 tahun lalu, 4 tahun lalu Gue juga gak tau, mungkin dari SNSD fans itu juga bisa kasih informasi guys di bawah Kita langsung aja guys, capelak Tapi guys sebelum gue mulai guys, Jepang itu persaingan paling ketat guys Performing orang yang bisa masuk ke Jepang itu biasanya selera musik Orang Jepang itu agak tinggi sebenernya guys, sebenernya guys Oh ini lebih diubi guys ya Baju lucu sih, kostumnya We are the flyers Oke Dua lagu gue react nih, genrenya masih genrenya yang sama guys ya ternyata guys ya Oke Mungkin lagu lamain di nyanyiin guys Pipa nih guys Apa itu maksudnya? Oh ini sound jelas, ini lebih modern tadi Sebelumnya, ini lebih jadul, ini lebih modern guys Gue gak tau ini live apa gak ya guys ya Ini apa ya, emang SNSD genrenya begini Mostly apa gimana guys, gue gak tau juga guys ya Heeey Oke Tapi suaranya emang galak-galak sih guys Asli guys Weee, half time Theon Oke Theon, nice Guys Tapi serius guys Eh, ini Mereka punya vokal guys Itu sangat blend banget di musik-musik yang cenderung lebih rock sebenernya guys Weee, Theon, vibranya asik Weee, beat disco guys Open close my head Weee, wow Asik Ini mungkin temen-temen bisa jawab juga guys ya Ini musiknya bener-bener arahnya masih tetep ke British Gospel guys ya Lebih arah chord-chord turun lagi Notasi vokalnya guys ya Oh, gila Ini kayak lagu-lagu musik inspirasi gitu guys ya Kalau ngebayangin ini kayak bukan video apa, video konsernya mungkin kayak landscape-landscape gambar-gambar bagus gitu ya kan Ini keren banget guys Cocok banget guys Gila vokalnya, vokalnya asik guys Vokal dibikin chorus tuh paling juara sih guys Gak tau deh, bumbunya gimana gitu Asik 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 banget ya Asik banget guys soundnya guys Disini gue suka banget disini Anjir ini vokalnya to go to be true guys Ini kayak gue denger lip sync guys Tapi ini gue yakin nih memang live guys Mungkin dikombain dengan playback yang tipis jadi dapet nuansa chorus Gue gatau juga ya Bisa pake teknik itu, bisa pake efek rex di belakang Di panggung tuh pake ya rex-rexan tuh biasanya banyak yang chorus-chorus gitu guys Tapi gila vokalnya perfect banget Wow blendnya bagus banget Asli Ih keren banget tuh nih Gue suka notasi itu guys Hayal Keren sih guys Woi Wah ini jelas nih orang Jepang sih suka ya guys Ini bicara kayak kalo misalnya Genry yang gue Ya gue jarang ngereak band Jepang ya Salah satunya kayak Larkensil tuh punya beat pattern yang seperti ini juga Lumayan banyak guys sih Jadi gue berasum sih orang Jepang juga suka banget sama lagu-lagu yang seperti ini guys Maka yang nonton rame guys Ambiensi Ambiensi Suruh muter dulu disini Manis banget ad lipsnya Wuuu Tiffannya banyak part ya Free as a bird Bercanda-bercanda aja ya Gila suaranya gokil Ya disitu kedengaran guys ya Mereka ga lip-sync guys ya Wow Wuuu Lanjut lagi Itu enak banget Serius guys Gue ulang guys Hayal Itu part itu enak banget guys Enak banget Hayal Wow Keren nih songwritingnya guys Keren asli Ini kalo lagi manggung nih playlist paling belakang biasanya guys ya Tapi gue gatau nih konser ini Ya modul-modulnya jaman Simple Plan ya Modul-modul Sam 41 ya Masih ngepang-ngepang Avril Levin Modul-modulnya kayak begitu guys ya Jaman-jaman waktu itu sih guys Ini gue asum sih awal 2000 guys lagu-lagu ini guys Asik Asik Wah gila kayak Fallout Boys guys Asli Tas Tas Ingat jaman ngepang dong gak Kayak begini dekat lagu Wah keren Asli Ini selalu saya lanjut sama G ya Wow Oke Area ini BRB Gimana gitu guys Huuu Asik Ini kayaknya ini dewa-dewanya juga dibuat nyanyi kayak gini mereka nih guys ya Dewi-dewi Oh Oh What Musik ada MV Tapi beat pattern tetep ngepang guys Hahaha Oke Gila suara mereka tight banget guys ke lagu guys ya Live kayak begini Gokil Gokil Gila suaranya Suaranya sweet banget guys Buat di denger guys ya SNSD ini guys ya Wow Oke Gue denger ada Kimochi-Kimochi kayak biasanya bahasa Jepang guys ya Gue gak tau juga sih Jepang gue berantakan guys Korea gue apalagi Wow 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 Gila lucu banget konsepnya guys Serius nih Ini dari segi kostum Segi make up Segi dance Segi vokalnya Warna vokalnya Ini semua lucu banget guys Serius Imut banget gitu loh Backgroundnya juga gak Senang dah guys Wow Wow Oke Oh Keren Keren Wuhuu Ini kayaknya SNSD lagi prime time nya kali guys ya Lagi bener-bener lagi hype hype nya banget ya See Suaranya enak-enak eh lo guys Blend ke lagunya loh guys ya Gue bicara Eighties guys Eighties Wuhuuur Pake mode late gitu ya Thane gak banyak berubah ya muria ya mopanya ya apakah dia vampir guys? loh vampir oke man up, oke dar ini by the way ada pengertian apa sih G ini guys, huruf di G nya juga maksudnya generation kali ya guys mereka unis juga suaranya ngeblend banget ya timingnya pas banget guys tight banget wow oke enak banget deh enak banget itu sound scene deh fast release gitu wik 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 oh nice detailing, nice asik adlifnya juga seru guys, sweet banget enak banget oh iya bahasa jepang ya wow oke wih dayon wuh ambil tinggi masih tayong tuh ya wih oke gila gila mereka udah sangat gue gak tau di tone berapa guys tapi suaranya udah solid banget guys high note-high note nya gue asumsi masih tayong tuh guys wow ya abis ya yang kayak gini ngeselin ah pausa daripada saat hati guys gila guys ini gue udah nge-react dua lagu ya genre mereka tuh bener-bener diawali dengan jamet gitu guys ya masih jaman metal gitu guys ya seru sih guys, mas gue dengerin sound soundnya dari gue gue mendengarkan evolusi SNSD berarti guys soalnya gue denger udah era-era yang bisa dibilang baru gak sih kayak mister mister terus lagu-lagunya mereka yang model-model kayak gitu terus soundnya soalnya udah berubah kayak gendry guys ya ya mungkin mereka ya SM kalian tau sendiri guys ya itu lagu mah diapain aja juga bisa guys oke guys, sekian itu tadi gue thank you for watching jangan lupa untuk like, share, dan komen di video jangan lupa untuk pencet tombol subrek klik sign out bye-bye